Hamdan Zilfah, lahir tanggal 21 Juni 1962 di kota Bimanusa Tenggara Barat adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia yang keempat periode 6 November 2013 hingga 7 Januari 2015 ia juga pernah menjadi salah satu pengurus Partai Bulan Bintang setelah tidak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia selain menjadi konsultan hukum dan pengajar di beberapa perguruan tinggi ia juga mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Lasna Tanfizia Syarikat Islam dan juga dipercaya sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MNKMI gelar sarjana hukumnya ia dapatkan dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang di mana ia mengambil jurusan hukum internasional saat menjalani kuliah di Universitas Hasanuddin dan ayahnya meminta Hamdan untuk mengambil pendidikan tinggi di bidang agama guna melanjutkan tradisi keluarganya yang berlatar belakang pesantren oleh karena itu Hamdan memutuskan mendaftar ke Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1981 hingga 1984 semasa mahasiswa Hamdan aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di organisasi tersebut ia menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi HMI Indonesia Timur karena kegiatannya mengurus organisasi ia memilih untuk melepas pendidikannya di IAIN Alauddin meski sudah berkuliah selama 3 tahun dan hampir mendapatkan gelar sarjana muda Hamdan juga sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta tahun 1998 hingga 2001 yang juga tidak ia selesaikan pada tahun 2004 ia berhasil mendapatkan gelar magister hukum dari Universitas Pajajaran Bandung dan meraih gelar Dr. S3 di bidang ilmu hukum tata negara dari universitas yang sama pada tahun 2010 dengan disertasi berjudul Pemakzulan Presiden di Indonesia oke sobat itu tadi profil dari salah satu ketua Hakim Mahkamah Konstitusi untuk periode yang keempat Hamdan Zulfa semoga bermanfaat